Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Episode hormat kali ini masih ngelanjutin dari video yang kemarin. So, buat kalian yang belum nonton episode yang kemarin, kalian bisa tonton dulu, linknya gue taruh di description box di bawah. So, gak soal lama-lama, langsung aja kita bahas Kate Diab part 2. Oke, setelah di video yang kemarin gue ngebahas tentang kasus Kate Diab yang viral tahun lalu, Kate kembali mengupload video pada 15 Agustus 2019. Kurang lebih 3 minggu setelah videonya yang viral kemarin. Video itu dia kasih judul, I am alive. Seolah dia itu pengen mematahkan teori-teori yang udah terlanjur menyebar di viewersnya itu. Dan dia tuh pengen nunjukin banget kalau dia itu gak kenapa-kenapa. Tapi, setelah video itu di-upload, bukannya semakin meredam, tapi justru semakin banyak teori yang bermunculan tentang Kate Diab ini. Kita langsung mulai aja dari yang pertama. Perhatikan baik-baik judul video yang kita bahas hari ini. I am alive. Di video-video sebelumnya, judul video Kate Diab itu selalu berisi tentang menu-menu makanan yang dia makan di dalam videonya. Dan hanya di video ini, dia gak kayak gitu. Nah, muncul dah tuh teori-teori dari viewersnya dia kalau judulnya ini mengandung sebuah kode. Coba deh kalau kalian perhatikan. Di situ cuma ada tiga kata. Dan kalau kalian ambil huruf pertama dari setiap kata, di situ ada huruf I, huruf A, dan huruf A. Huruf I, kalau dalam urutan abjad, itu adalah huruf ke-9. Dan huruf A, kalau dalam urutan abjad, itu huruf ke-1. Jadi kalau digabungin, jadi sebuah kode yaitu 9-1-1. 9-1-1 itu adalah nomor telepon darurat untuk negara-negara di benua Amerika bagian utara. Seperti USA, Mexico, dan Kanada. Biasanya nomor ini dihubungi oleh orang-orang yang sedang butuh bantuan. Sedang dalam ancaman, butuh tenaga medis, atau butuh pihak kepolisian. So gimana nih? Apakah teori yang ini cuma cocok kologi? Atau Kate memang dengan sengaja menuliskan judul itu supaya memberi kode kepada viewersnya bahwa dia sedang dalam keadaan darurat? Masih sama seperti video sebelumnya, Kate di video ini sama sekali gak ngomong apapun. Seperti biasa ya, dia masih ngasih teks di bagian kiri bawah video buat ngebantu dia ngejelasin tentang makanannya. Sekarang coba deh kita baca satu-satu. Di awal video, detik ke-2, dia nulis Hey, I'm still alive my friends. You can see to my smile. Dan dia menggunakan huruf H besar di awal kalimat. Lanjut, di detik ke-7, dia nulis Everything is okay for me. Dan dia gunakan huruf E besar di awal kalimat. Next, di menit ke-7, 52 detik, dia nulis Look at me. Are you really thinking I'm forced to eat? Dan sekali lagi dia gunakan huruf L besar di awal kalimat. Dan terakhir, di menit 11 lewat 29, dia nulis lagi Brown, just smaller than giant shrimps. And easier to eat, cause I remove the skin. Dan untuk terakhir kalinya, dia gunakan huruf P besar di awal kalimat. Dan kalau kalian gabungin huruf-huruf besar yang tadi, itu bakalan jadi kata help. Yang artinya, tolong. Padahal, di kalimat-kalimat yang tadi, seolah kid ini kayak pengen ngasih tau banget. Dia itu gak apa-apa, dia itu baik-baik aja. Kalau inisial yang tadi kalian gabungin, kayaknya justru malas baliknya. Dia minta tolong. By the way, di antara menit-menit yang tadi, itu juga ada teks lain yang dia tulis. Tapi, Kate sama sekali tidak menggunakan huruf kapital apapun. Sekali lagi, apakah ini cuma cocokologi? Atau memang Kate dengan sengaja meletakkan huruf-huruf besar itu di awal kalimatnya? Kate Say How Oke, di pembahasan yang sebelumnya, tadi itu kebanyakan cuma asumsi. Di bukti yang ketiga ini, kita bakal ngebahas tentang clue yang paling jelas. Dan ini bener-bener ada di dalam videonya. Di menit ke-14 lewat 53 detik, di situ literally ada suara orang yang berkata, help. coba deh sekarang gue pengen kalian dengerin video ini baik-baik. Gimana? Dengar nggak? Kalau gue sih denger jelas banget ya, ada suara orang yang ngomong help. Setelah gue tonton videonya berkali-kali, kalau gue amatin, pas momen di mana suara help itu muncul, suaranya itu nggak sinkron sama gerakan mulut Kate ini. Suara itu muncul berbarengan dengan suara mulut Kate yang sedang ngecap makanannya. Nah, menurut gue kayaknya nggak bisa deh ya orang itu ngecap sambil ngomong. Gimana caranya cepat? Nggak bisa guys, nggak bisa. Atau mungkin Kate ini punya kemampuan khusus yang dia nggak bilang. Mungkin aja dia ini bisa ngomong sambil makan. Tapi kalau gue bener-bener dengerin nih suaranya, sumber suaranya itu kayak bukan dari mulutnya Kate guys. Gue ngerasa kayaknya suaranya itu berasal dari belakang kamera. Terus, kalau bukan Kate yang ngomong, berarti Kate nggak sendirian dong. Padahal Kate ini selalu bilang di videonya kalau dia ini sendirian. Gimana nih menurut kalian? Apakah suara yang tadi itu bener-bener Kate sedang minta tolong? Atau jangan-jangan itu suara orang lain yang berada di ruangan yang sama bersama Kate? Obat Oke, sekarang kita pindah. Kita ngebahas video berikutnya yang diupload oleh Kate. Yang berjudul I Dip Seafood In My Soda 8 Kinds of Seafood Di all videonya, dia jelasin jenis-jenis seafood yang dia makan di video ini dengan dikasih tulisan satu-satu. Nggak tahu kebetulan atau enggak ya, kalau kalian perhatikan, posisinya itu aneh. Tiga makanan di bagian depan itu scallops, octopus, dan shrimps. Yang sekali lagi, kalau kalian singkat, menjadi SOS. Tapi yang lebih aneh adalah pas Kate baru mau mulai makan. di detik ke-11. Pas mulut Kate ngebuka, kelihatan dengan sangat jelas, di dalam mulut Kate disitu ada sesuatu berwarna putih. Gue nggak tahu pasti, itu apa yang ada di dalam mulut Kate. Nggak mesti obat juga ya, bisa jadi itu cuma permen. Tapi, kalau pun itu obat, harusnya kan obat itu ditelan. Bukan untuk dikunyah. Setahu gue, obat yang dikunyah itu cuma obat mah. Ya bisa jadi sih, Kate ini memang punya masalah dengan pencernaannya. Kalian bisa lihat, Kate makannya gila banget sih. Jadi wajar aja kalau misalkan dia punya masalah dengan pencernaannya. Atau, mungkin itu cuma mentos kali ya. Sekali lagi, Kate ngasih teks di pojok kiri bawah videonya. Yang kalau dibaca lengkap, jadi kayak gini. Oke, sekarang gue coba artiin ya. Beberapa minggu terakhir ini, ada polemik yang beredar tentang gue. Seperti yang lo bisa lihat, gue bahagia dan nggak ada orang yang nyiksa gue. Eh, enggak. Gue bohong. Faktanya, ada orang-orang yang nyiksa gue setiap hari. Tanpa mereka sadari. Mereka semua yang nyebarin berita itu. Mungkin ya, maksud Kate ini dia nggak suka kalau dia diberitain sedang diculik, disiksa, dipaksa buat bikin video, dipaksa buat makan banyak dan segala macem. Dan dia cuma pengen bilang kalau dia ini baik-baik aja. Dan dia sekarang ini justru tersiksa bukan karena diculik. Tapi karena diberitakan dengan hal-hal yang nggak jelas kayak gitu. Tapi namanya netizen ya, karena terlanjur teori-teori tentang Kate Diap ini sudah beredar luas, mereka justru curiga kalau yang nulis tadi itu bukan Kate yang asli. Tapi, penculiknya. Supaya dia ini tetap bisa nyiksa Kate tanpa ada yang ganggu. So, dari video kali ini, kita nemuin banyak banget kode-kode rahasia yang sepertinya Kate coba ungkapkan ke viewersnya. Mulai dari inisial yang muncul di judul video, angka 911, simbol SOS di makanannya, suara help di dalam videonya, sampai clue di mana dia bilang someone is torturing me everyday. Gimana nih menurut kalian? Apakah semua itu cuma cocok ke logi? Atau analisa dari netizen itu memang bener? Kalau si Kate ini memang nggak sendirian, tapi dia sedang diculik oleh seseorang. Gue bakal bahas lagi tentang keanehan-keanehan dan kebohongan-kebohongan Kate Diap yang dia lakukan di dalam videonya. Siapa Kate Diap dan siapa yang gerakin barang-barang Kate Diap di dalam videonya? Dan benarkah kalau Kate Diap ini bilang dia mau mati di video terakhirnya? Gue bakal bahas di next episode, so stay tune di channel gue, subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan. See you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax